Terima kasih masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Sudara awal tahun, Pertamina Wilayah Aceh memberikan sanksi kepada 3 SPBU yang melanggar ketentuan penjualan biosolar. Hal ini dilakukan guna menjegah sejumlah pihak bermain dengan minyak subsidi tersebut. Sales Area Manager Pertamina Aceh mengatakan, ketika SPBU tersebut diberikan hukuman dengan dihentikan pasokan biosolar selama satu bulan. Hal ini dilakukan karena terbukti melanggar aturan yang berlaku, yaitu penjualan solar yang tidak wajar. Ketentuan penjualan biosolar subsidi telah diatur oleh pemerintah, yaitu hanya 60 hingga 80 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan umum roda 4, serta dilarang untuk diperjualbelikan kepada pelaku industri dengan kuota yang berlebihan. SPBU yang terbukti menyalahgunakan penyaluran biosolar, kami memberikan sanksi penghentian pasokan ke situ. Kita tutupi dengan SPBU yang lainnya. Jadi sudah ada sekitar 2 atau 3 SPBU yang di awal tahun ini sudah kami keluarkan sanksi. Pihak Pertamina sendiri mengaku hanya bisa melakukan pengawasan dan aturan di area SPBU, seperti mencatat kendaraan yang mengisi bahan bakar solar. Agar tidak terjadi pengulangan pengisian, masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan di lapangan nantinya.